Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Receh, channel saya, channel Bocahkerja88 Baiklah pada video kali ini saya akan berbagi tips lagi Tentang bagaimana cara dasar menyetting RD pada sepeda Oke sebelum menyetting RD kita pastikan dulu shifter, kabel shifter, kemudian RD dalam keadaan bagus atau dalam keadaan sehat Kalau komponen ini tidak dalam keadaan bagus maka cara kinerja RD juga akan terganggu Atau kalau disetting tidak pernah akan ketemu karena komponennya sudah rusak atau haus Maka oleh dari itu sebelum kita menyetting Usahakan dan dipastikan komponen-komponen dari shifter, kabel shifter, kemudian RD dalam keadaan bagus Ya langkah pertama Shifter atau jarum shifter berada di angka 7 Atau gear sprocket belakang ada di nomor 7 Kebetulan ini adalah sprocket 7 speed Yang kedua Pastikan baut yang ada di kepala RD ini dalam keadaan kencang atau putar ke kanan Kita kencangkan dulu sebelum kita menyetel RD Kemudian kita lepaskan tali labrang RD Kemudian di sini di RD ada dua baut Ya baut ini ada dua macam yaitu yang ada tulisannya H dan ada tulisannya L Yang kita putar di sini adalah yang tulisannya H Dan setelah kita putar tadi putar ke kiri Jadi antara gear sama pulley yang ada di RD ini tidak lurus Bisa kita lihat dari rantainya sedang lurus sama pulley yang ada di RD Ini kalau misalnya kita putar rantainya akan jatuh atau akan les Jadi kalau kita setting antara gear sama pulley yang ada di RD harus Sejajar harus lurus dengan sejajar harus lurus dengan gear yang ada di RD Dan kita akan putar lagi mata obeng yang ada tulisannya H tadi kita putar ke arah kanan Untuk meluruskan kembali arah antara gear dari pulley RD Kalau sudah kita pasang kembali labrang pada baut pengikat labrang RD Kita pastikan labrang RD dalam keadaan kencang Supaya saat kita tekan untuk menaikkan tuas di shifter Tidak terjadi kekosongan dalam kita memindahkan gigi dari gigi yang kecil ke gigi yang besar Begitupun sebaliknya Saat kita pindah dari gigi yang besar ke gigi yang kecil Tidak bermasalah Baiklah dari proses tadi sudah selesai Sekarang kita mau coba Perpindahan gigi Ini dari gigi Satu Kemudian turun gigi dua Gigi tiga dan selanjutnya Oke Bisa bekerja Dengan maksimal Ya oke Saya selalu mengingatkan Bagi teman-temanku sekalian Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Like dan komen Supaya saya lebih bersemangat lagi Dalam membuat konten-konten terbaru Dan mudah-mudahan Video singkat kali ini Bisa membantu teman-teman Dan bisa bermanfaat bagi semuanya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.